Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Krishnandi, Senin siang melakukan inspeksi mendadak ke kantor pelayanan terpadu satu pintu di kantor administrasi Wali Kota Jakarta Pusat. Setibanya di kantor pelayanan terpadu satu pintu, Menpan RB langsung menuju loket pelayanan yang berada di lantai satu. Yudi Krishnandi juga sempat melakukan dialog singkat dengan Vita Nilawati, seorang karyawati swasta yang tengah mengurus surat keterangan kematian suaminya. Dari dialog tersebut, Menpan mengetahui jika untuk mengurus surat keterangan kematian saja membutuhkan sampai berjulan-julan lamanya. Oh, urusannya udah meninggal. Terus? Baru-baru mengurus sudah, udah datar, udah berapa lama katanya selesai suratnya. Akhirnya kan dari bulan kebulu hari. Wah, dari bulan kebulu hari? Ini udah bulan apa? Sudah sih, sudah sabar berus, tapi tidak penolakan. Kenapa ditolak? Karena lebih dari bulan. Sementara itu saat ditemui usai sidak, Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krishnandi mengatakan, kualitas pelayanan kepada masyarakat di kantor pelayanan terpadu masih belum maksimal. Yudi Krishnandi memprotes proses perizinan yang seharusnya selesai dalam waktu tiga hari saja, melor hingga berbulan-bulan. Guna meningkatkan pelayanan masyarakat, Yudi Krishnandi meminta Kepala PTSP Jakarta Pusat untuk segera membenahi proses penyelesaian perizinan dan memotong persyaratan yang masih terlalu panjang. Hari ini saya minta wali kota dengan kepala kantor, langsung rapat ke belakang, makan siang dulu sebentar, rapat. Ini 16 syarat nih, TDP. Coba kurangi yang nggak penting. Ya, atau mana yang prinsip-prinsip? Dia ingin yang prinsip. Oh, ternyata yang prinsip ini dari 16 ini, cuma 6 kok yang prinsip. Yang ini apa? Syarat tambahan. Kalau kita ragu-ragu nih, ini janjian mafia tanah nih. Oke, kita cek. Oh, boleh tuh. Tapi kalau kita, oh ini yakin orang baik yang datangnya, oh oke lah, ini nggak perlu. Nah, begitu. Hari ini juga, besok Ibu Deputi akan cek, udah direvisi ke mana Ibu Deputi. Nah, cek ke pahali kota besok. Syarat-syaratnya dipermudah. Yang prinsip jangan dihilangkan, tapi yang hanya sekedar menambah rumit, nggak usah. Sementara itu, dalam sidaknya, Menteri Pendayagunan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Yudi Krisnandi didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB Mirawati Sujono. Dari Jakarta, Aditya Minarto melaporkan.